Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel amat fadbul channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ikan juga loncengnya biar tepat notifikasi dari channel ini like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan Oke di video kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara sinkronisasi beserta fls2n di portal lanjutan registrasi nah ini sangat penting sekali ya Nah pastikan sebelum melakukan langkah ini Bapak Ibu sudah mendaftarkan beserta fls2n di portal registrasi nah setelah didaftarkan kemudian melakukan finalisasi nah setelah lakukan finalisasi lagi kemudian ini kita lakukan sinkronisasi nah Bagaimana caranya langsung saja simak video berikut ini nah baik disini saya singkat aja ya linknya itu sudah saya cantumkan di deskripsi channel ini nanti bisa Bapak Ibu lihat nah juga sudah saya cantumkan di video yang lain saya karena video yang saya buat ya kali ini belum saya upload ya tidak ada disini saya cantumkan di video yang lain kita klik disini Oke seperti ini Bapak Ibu Scroll kebawah nanti caranya sama seperti ini nah disini sudah ada link-linknya ya dari mulai portal registrasi kemudian lanjutan seperti itu nah nah kita lakukan masuk ke link portal lanjutan registrasi untuk yang SD ini yang SMP ini langsung saja kita klik disini nah mudah kan seperti ini ini kita sudah masuk ke sig in fls2n ini adalah portal lanjutan registrasi untuk fls2n kemudian cara masuknya gimana masukkan npsn sesuai dengan sekolah Bapak Ibu kemudian kode registrasi sekolah itu pada portal registrasi Nah seperti ini kalau belum bisa caranya Nah kita klik yang disini ya Nah seperti ini kita klik yang ini kemudian kita masuk ke portal-portal registrasi yang akun operator itu ya akun verbal kita klik login nah kodenya ini ini di jadikan password seperti itu ya Oke saya kembalikan ke sini saya ambil link yang ini Hai portal lanjutan registrasi Hai nah seperti ini ini ya kemudian kalau sudah kita lakukan sig in Nah tampilannya seperti ini ya jadi kita pilih yang ini fls2n kita klik Nah kemudian kita klik sesuai dengan tingkatannya kalau misalkan ini nanti lombanya tingkat kabupaten Nah bisa klik yang disini klik kabupaten Nah disini kan ada menu sinkron peserta dari portal seperti itu sinkron terakhir ini Nah bisa klik ini Nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kadang-kadang disini tombol sinkronnya itu tidak muncul Nah kalau tidak muncul itu karena memang yang di sitem sana sudah ditutup seperti itu ya pastikan disini sudah muncul lalu misalkan sudah muncul kita tinggal klik disini di klik aja seperti itu Nah disini telah berhasil sinkronisasi seperti itu ya kemudian kita bisa mengeceknya apakah ini sudah berhasil sinkron atau tidak kita bisa melihat di portal registrasi ini kemudian Scroll ke bawah kita klik yang pendaftar disini ya kita klik Nah kita cek disini nah detail nah disini kan ada tulisannya status akun ajang peserta sudah melakukan sinkronisasi ke aplikasi ajang seperti itu yang berwarna hijau ini berarti sudah melakukan sinkronisasi Nah apabila disini berwarna merah belum melakukan cara yang seperti saya contohkan tadi ini bisa di Scroll ke bawah ya Bapak Ibu nah disini pun juga ada pastikan semuanya sudah berwarna hijau seperti itu Nah untuk linknya nanti bisa dilihat di deskripsi video ini ya saya cantumkan nanti Oke demikian video tutorial singkat cara sinkronisasi peserta FLS 2n di portal lanjutan registrasi semoga bermanfaat share ke yang lain share ke yang membutuhkan tetap ikuti terus channel Ahmad Fatgul channel tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran Terima kasih Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh